Intro Banyak untuk meluluskan Terhadap ketakutan dan kebingungan sampai istrinya sampean dengan tinggi Itu karena media Media itu tidak jelas ini benar atau tidak Tapi kalau kita lihat gitu ya Kita prosentase Garangkali berapa polisi Ruatnya itu berapa persen Ada beberapa mungkin banyak terkait dengan corona ini Yang mungkin harus dimuluskan Kami tidak menambah-nambah Kami tidak menambah-nambah Dan tidak mengurangi atau bukan karena kepentingan BLK Tidak Bukan karena kepentingan BLK Nah sekarang buktinya rumah sakit saya tidak dibindah Rumah sakit di kekuatan yang lain juga tidak dibindah Mereka ada di pemukiman penduduk Tidak dibindah Apa rame itu? Tidak gitu Nah ketika ada problem dan itu Menjadi sesuatu yang dianggap viral Itu baru rame Walaupun tidak benar gitu Itu yang mungkin akan berdampak Bapak Ibu Kepada masyarakat Informasi-informasi yang tidak benar itu Tadi sudah disampaikan Sekarang ketidaktahuan Bapak Ibu Ketakutan Bapak Ibu Kepanikan Bapak Ibu Itu akibat ketidaktahuan Sekarang kami luruskan Kami luruskan Ini memang problemnya Problem dunia Problem nasional Sampai ke problem kita Kita mencoba Pak Sebagai Satgas mencari yang terbaik Mencari Upaya Bagaimana supaya Kalau bisa Pak Kalau kelihatan itu Sama tentara dan polisi ditembak itu Pak Kalau kelihatan virusnya Ini gak kelihatan Kalau kelihatan itu Dijaga di sana Mau masuk belega itu Gak boleh Ini gak kelihatan Itu problemnya Bapak tau gak Kalau misalnya Saya ini ketularan atau tidak Gak tau Justru saya tanya Pak alinya Justru itu Pak Kita semua gak tau Oleh karena itu Mencegahnya Bapak Mencegahnya adalah Itu tadi yang kita bilang Harus jauh Menjaga jarak Daripada Akan potensi Dan punya kemungkinan dekat Di rumah Dan cuci tangan Cuci tangan Supaya tidak terkontaminasi Selalu cuci tangan Itu biar aman Oh itu bagus Nah silahkan itu diterapkan Di kebiasaan sehari-hari Jadi intinya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu sadar Bapak Ibu tahu Pasti akan berpikir Berarti persepsi saya Ya Ilustrasi saya Itu mungkin keliru Ya Ilustrasi saya keliru Kalau sekarang Itu akan ditakuti Rumah sakit saya Di semua Jawa Timur Ini pindah semua Ketempat yang tidak ada Bung hukiman Gitu Nyatanya tidak ada yang pindah Tidak ada yang pindah Rumah sakit Suntomo itu Itu Selalu datang Apa Oh tungan parkernya Jangan dulu Saya mau keluar Gitu ya Silahkan kalau saya sudah 100 meter Silahkan Tidak gitu Kan gitu Tidak tahu itu yang masuk ke dokter Suntomo itu Positif covid apa tidak Tidak tahu Orang-orang di sekitarnya Penjual juga tidak tahu Sekarang Saya heran Rumah sakit Sampang ini Ya Itu lewat-lewatannya covid itu Pak Tapi kan tidak tahu Ano itu Apa namanya Apa Jualan PKL-PKL itu Kenapa aku gak pergi mereka Karena Kalau sakit Suntomo Bergi pasang akan Nah justru itu Kenapa disini mau pergi Karena Sudah anug Khususan 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 Karena jadi Karena jadi Isu 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 Ini yang kita luruskan Yang malam kan kita Posisinya Kayak Menjek Sampang Patroli Saya luruskan ya Saya luruskan ya Kenapa Ada patroli Karena terkait dengan Kepatuhan Masyarakat itu Tidak patuh Gitu Ini harus ditegaskan Kompong-kompong gitu loh Pak Ayo buyah Ini Ini bahaya gitu loh Ini akan berpotensi Untuk tertular Ayo pecah Akhirnya dipecah Sama Sama Tip Satgas Gitu loh Sama polisi Tentara Satpol BP Dan sebagainya Dipecah Supaya mereka itu Tidak ngumpul Tidak ada kemungkinan Untuk tertular Ini adalah Kehadiran dari pemerintah Bukan masalah Tembak-menembak Tidak Pak Tapi selama bisa Menjaga jarak Oh sudah lintar ini Sudah lintar Sudah apa ya Sudah apa Sudah apa Masih edar Rumpungan Iya Makanya saya tadi Katanya Bapak Ibu Kira-kira Yang datang ke sini Bisa Enggak menyampaikan Ke Masyarakat Dikira Pak Kami tidak kuatir Mungkin lebih kuatir kami Dari badan Tapi saya Ketua Harian Hanya dua saya Memberi semangat Teman-teman saya Mental Dan kesehatan Jadi kalau Bapak-bapak Ke posko Ada rekan-rekan Saya tidur Memang saya Beri izin tidur Itu seizin saya Saya enggak mau Tahu ada orang Mau kritik Saya enggak mau Tahu Dikatakan Pak Anang Tentu gaknya tidur aja Biar Saya Terobos itu Saya enggak ingin Teman-teman saya Itu Kolek Saya enggak ingin Teman-teman saya Tudur Mengkritik saya Karena teman-teman saya Tidur Mari Mau laporkan saya Laporkan Saya enggak ingin Teman-teman saya Kolek Bapak Kembali Karena Tiga Rumah sakit Tujukan itu Tidak bisa Pengkap Diwajibkan Nyari Dan Milik Pemerintah Kalau Bapak Bapak Sekarang mendengar Di Jawa Tengah Ada Hotel Malah Pengusaha Menyerahkan Pak kami punya Hotel Pak kami punya Lossman Silahkan Dipakai Mereka Begitu Di Jakarta Jelas Ada Wisma Atlet Ada Beberapa Hotel Yang Dipakai Isolasi Saking Tidak Memuatnya Pasir Yang Ada Kalau Sampang Mau Ditaruh Dimana Pak Disuruh Pulang Desa Itu Ditutup Kalau Disini Kan Desa Enggak Ditutup Yang Ditutup Banyak Gedungnya Pak Steril Gedungnya Pak Kalau Jeninan Lewat Depan Enggak Apa-apa Enggak Akan Tertulah Asal Tidak Masuk Kegedung Itu Kalau Kegiatan Saya Lihat Lewat Sebentar Foto Monggo Enggak Masalah Mudah Udah Ada Apa Yang Dital Mohon Tuhan Pak Terima Kasih selamat menikmati selamat menikmati penyakit kalau penuh disampang itu maksudnya bukan gak mau sama-sama manusia punya hati nurani gitu loh maksudnya kalau ditaruh di BLK masyarakat sekitarnya keberatan ini kan sualisasi kan sualisasi dalam undangan sebelum ditempatin visualisasi katanya rencana kan mau rencana ditempatin ini masyarakat pola ini keberatan taruh di tempat yang jauh dari penuh kiman atau di tempat timbangan itu kan juga ada kantornya kantornya pemerintah juga kalau disini masyarakat gak diketahkan virus nanti penyakitnya kata bapak dari kesehatan tegang gara-gara tegang 50 bisa sakit gitu kan iya yang ditanyakan lagi masyarakat mengenai masalah biaya maksudnya ya kan lo positif corona ada bantuan kalau gak positif ada orang yang takut jadi sama-sama menjaga tolong tolong kalau bisa jangan ditempatkan di BLK carikan tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat banyak yang tegang biasanya jualan gak jualan kenapa aku gak jual takut karena dekat katanya itu sedang angin biarpun sudah tahu nih semuanya bahwa penyakit yang paling parah paling ganas siapa yang gak takut saya juga takut saya juga takut saya juga takut ini ini tapi setelah ini saya juga tidak akhirnya tak dikena coronanya itu dikena penyakit yang tegang saya minta tolong bapak aparat dan juga ada ya dari bapak kecamatan sama pak Dura dari Dina termasuk bapak Dewan suaranya masyarakat polagen intinya keberatan sekian terima kasih terkait sosialistik corona terima kasih terima kasih tapi kontradiktif dengan yang ada di luar jadi mohon apa penjelasan yang sejelas-jelasnya jadi jangan hanya karena BLK mau dijadikan tempat jadi kita wih tak usah tako misalnya hanya karena kepentingan BLK mau dijadikan tempat isolasi terus kita tak usah khawatir tapi di luar sana sampai mohon maaf pak polisi sampai ada yang marah-marah karena ada itu membuat kita dihantui sebenarnya tapi penjelasan yang sekarang atau mungkin karena BLK mau dijadikan tempat isolasi terus kita di ah tidak ada apa-apa misalnya ini mohon penjelasan terus yang kedua Satgas ini mencari virus apa mencari data yang kena kita kan sama-sama berdebat ini karena gak tahu apa sih virusnya kayak apa apakah sampang itu sudah punya alat pendeteksi si A si B kena corona atau tidak kan pada hanya gejala saja yang dicari jadi kalau anod di park ke Surabaya jangan hanya karena BLK mau dijadikan tempat isolasi terus kita di ah gak usah khawatir pak ini ada apa-apanya sementara di luar sana sakutan sampai si istri saya sekarang ini 150 gara-gara kabar saja iya iya sementara periksa ke dokter salah satu dokter gak usah takut corona takut sama ilahi aja jadi iya maksud saya saat kali ini mencari virusnya atau hanya mencari data sementara virusnya kan sama-sama gak tahu dimana apakah terus orang terkena misalnya gak bisa diobati terus mati kasih jaminan masyarakat ini bisa diobati iya sementara korban-korban TBC DBD HIV itu juga banyak sebenarnya coba media itu diputus juga kayak di Melkata kemarin diputus aja kita ini takut sama media sebenarnya akhirnya ya gini penolakan keberatan BLK jadi jangan hanya karena BLK mau dijadikan tempat isolasi terus kita ketakutan ketakutan itu karena tidak tahu tidak paham sekarang saya tanya sekarang ya Bapak Ibu yang kesini kira-kira bisa gak mewakili warga di sekitar Polagen atau di masyarakat Polagen yang datang ini jadi saya tidak berulang kali nanti saya nyampaikan nanti ada lagi kan yang protes dan sebagainya kira-kira disini yang datang kesini sudah benar-benar bisa mewakili masyarakat Polagen apa tidak sudah ya sudah ya jadi kalau misalnya ada lagi warga yang protes ya saya serahkan kejenangan semua gitu ya sebentar sebentar bu nanti kan repot ini saya bolak-balik kan mereka repot balak-balik sekarang saya tanya dulu kalau Bapak Ibu sekarang mewakili saya akan pentaskan pada hari ini gitu kan ya kalau tidak bisa mewakili tidak bisa saya akan ulang komunikasinya semakin berat gitu nah ini saya anggap sebagai mewakili Bapak Ibu Polagen ya jadi kalau misalnya ada warga yang ini tolong juga di protect sama dengan saya gitu ya nah sekarang begini Bapak Ibu ya Bapak Ibu menyampaikan begitu karena tidak tahu tidak paham gitu ya tadi sudah saya sampaikan ketidakpahamannya seperti apa keberatannya itu keberatannya kan dulu isunya macam-macam gitu ya isunya macam-macam oh Corona itu seperti ini gitu ya Covid itu seperti ini gitu kan ya saya sudah jelaskan tadi cara penularannya jangan takut pokoknya Bapak Ibu hati-hati dan siap ya jangan berlagak pahlawan jangan gitu loh ya jangan sok-sokan gitu jangan misalnya begini sudah lah saya apa namanya deket-deket aja sama orang gitu kan ya dan sebagainya jadi himbawan masa pemerintah itu dipatuhi jangan tidak dipatuhi tadi sudah saya sampaikan yang pertama jangan keluar rumah kalau terpaksa jaga jarak ya kalau terpaksa lagi gitu ya kalau pingin aman gitu ya kalau pingin aman yang sakit pakai masker dan sebagainya himbawan-hibawan itu silahkan dibatuhi ya kami di BLK itu akan mengamankan juga mengamankan ke dalam dan mengamankan ke luar nah persoalannya Bapak Ibu opsi-opsi yang ada di sampang ini yang memenuhi syarat cuma BLK gitu yang memenuhi syarat mau gak Bapak Ibu seandainya ya mohon maaf ini keluarga saya misalnya atau keluarga Bapak Ibu Bapak Ibu ini kan korona tidak memandang siapa saja sekarang mulai dari pejabat atas sampai ke bawah itu kena semua kemarin laksamana ya jenderal ya ada yang meninggal itu lakukol ada yang meninggal kelompok saya ini profesi 8 meninggal 10 sekarang bayangkan ya ya meninggal tapi karena memang risiko deket-deket gitu ya ada meninggal positif meninggal positif di Indonesia di Indonesia ya tidak di sampang ya tidak di sampang nah ini problemnya Bapak Ibu contoh misalnya contoh yang contoh sakit kolesterol apa sakit stroke 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 banyak yang meninggal stroke gitu ya tapi apakah kita tidak mau mendekati orang yang sakit stroke kita pikir stroke itu penularannya dari mana ya oh ternyata stroke itu tidak menular berarti kita boleh deket-deket gitu ya diabetes misalnya oh diabetes itu juga bukan penyakit menular boleh saya deket-deket nah sekarang TB TBC TBC itu melalui udara dan melalui troplet berarti saya tidak boleh deket-deket gitu kalau Bapak Ibu so-soan deket-deket ya pasti ada kemungkinan untuk tertular gitu loh ada kemungkinan untuk tertular gimana caranya caranya adalah deket gitu ya deket sarang pun deketnya agak jauh bu gak akan tertular saya misalnya disana TBC gitu ya saya disini gak akan atau satu mentor gak akan gitu sama dengan COVID ini COVID itu jarak kumpul kalau Bapak Ibu tidak ngumpul jaraknya tidak deket ya aman gitu loh dia ada hubungannya dengan BLK Bapak Ibu ya walaupun tidak disana Bapak Ibu kalau terpaksa nanti itu akan diinapkan di hotel nah hotel deket sama Bapak Ibu juga dan hotel deket sama yang lain sama kan gitu loh nah ini kita harus memahami Bapak Ibu kalau Bapak Ibu keberatan tanpa ada alasan gitu ya tanpa ada alasan itu yang yang harus kita luruskan Bapak Ibu itu yang harus kita luruskan kecuali Bapak Ibu gitu ya memang ini gak bisa karena memang secara ini gitu ya histori secara alur itu memang berhubungan dengan keberatannya Bapak Ibu itu baru tapi kalau keberatannya itu tidak berdasar saya pikir yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu ya jadi apa Bapak Ibu ketakutannya itu karena ada transmisi karena ada takut ketularan karena takut penyebaran dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan mungkin clear Bapak ya jadi mungkin dituntaskan pada hari ini ya terima kasih kalau di BFM enggak akan menular ya oke jendengan nanti informasi kakak keluarga atau Bapak Ibu di masyarakat kalau ada pasien kalau ada ya enggak akan menular contoh kita kumpul gini enggak menular pak asal jendengan jaga jarak 1 sampai 2 meter ada yang positif di situ ya saya enggak menunjuk orang ya saya menunjuk tembok ada positif di situ jendengan di dekatnya boleh dengan jarak 2 meter karena dia tidak menular lewat udara ada yang ODP ada yang PDP jendengan boleh dekat nah ini pak pasien malah kita taruh di dalam lebih jauh lagi dari menular enggak jauh dari menular pak tadi pak kepala Dinka sudah menyampaikan akan diseteril di dalam termasuk akan diseteril di luar kalau ada pasien disana pak tadi saya sampaikan jendengan lewat depan BLK kalau enggak apa-apa kita pak kita enggak tahu ini yang sakit asal jendengan jangan dekat jarak 2 meter lah enggak kena makanya pemerintah minta Westala sudah lah jangan berkumpul di rumah saja karena kalau berkumpul walaupun 2 meter kadang-kala kan bapak lihat sendiri saya dengan pak Dewan kan berbisik ada potensi pak makanya pemerintah sombong yang tadi saya sampaikan selain salah man silaturahmi kita enggak mau kadang-kadang kita saya dengan disini aja pak itu telepon telepon pak kalau enggak mau teriak telepon yang penting tidak bersentuhan fisik begitu pak tidak menular lewat udara lewat binatang tidak waktu hari Sabtu kami dapat apa ilustrasi dari bapak masuk akal bener jadi gini ada yang positif ye meludah ludahnya dihinggapi lalat lalatnya menginggapi yang sehat enggak papa karena itu bukan sumber penularan sumber penularannya ini dekat kita selaman tunggu 12 jam tapi sekarang enggak lebih cepat kurang dari 12 jam tertular tertular pak ada saudara kita dari Jakarta datang selamat walaikumsalam cupika-cupiki dia kena pak tertular kalau bapak perhatikan jangankan para medis para medis apa lagi kita petugas pulang ke rumah lihat anak jangan dulu pak kita dengan anak petugas yang kita siap jangan dulu dek tunggu disitu lho papa ngapain tunggu saya mau cuci tangan dulu cuci tangan cuci ruka pakai sabun kemudian seperti itu tuh saya masih pakai saya minta ser setelah itu baru saya perlu anak pak asal jendengan tidak kontak visi tidak mula enggak perlu takut disitu PLK ya sudah di PLK enggak kemana-mana pak ilustrasi yang kedua bukan nakut nakuti kalau ada pasang mudah-mudahan dia ditolak dia ditolak saking jengkelnya dia jalan-jalan kalau tadi saran pak kalau di gedung di gedung gini bapak pak puskesmas gedung ada syarat-syarat tertentu pak untuk isolasi bangunannya seperti apa supaya tidak menular dengan pasien yang lain di puskesmas tidak tidak hanya covid yang sakit pak ada yang pilih ke puskesmas sakit pinggang ke puskesmas bayangkan kalau yang bersangkutan ditaruh di puskesmas kamu nyebar kepada yang sehat dan yang sakit yang lain atau yang ketiga pak ada warga polagen dia bertempat tinggal di gedung sama dengan pangkasan itu kalau pangkasan tahu pak bayangkan anak kecil itu ditolak dari malam kemana dia ada yang sakit di gedung orang polagen dia maunya pak saya mau dirawat orang tua yang di polagen apa yang jendengan tolak enggak anda tetap di gedung saja kan enggak bisa pak begitu enggak bisa pak makanya kita cari tempat yang besar yang sekiranya menampung puluhan puluhan rencana kita puluhan yang bisa menampung puluhan mudah-mudahan tidak yang terjangkit nanti ratusan pak di luar sampah ratusan kalau disananya puluhan terus ternyata ratusan mau ditaruh di mana BLK sudah disurvei ada standar dari dinas kesehatan oh iya bisa karena satu kamar bisa dua orang banyak kamar aman sudah yang enggak aman nanti yang keluar masuk pak petugasnya masalahnya aman yang penting kata pak kepladunas jendengan jangan naik pager ngintip jangan sudah ngapain juga eh jangan jangan ngintip-ngintip jangan masuk kalau ada loh jadi tidak menular pak enggak bapak enggak jangan pokok enggak kita ayo unek-unek aja yang layak disini belum ada mungkin kalau ada waktu pak setahun kalau memang jendengan berdoa setahun loh sakit ini kita bangunkan bangun itu butuh waktu 3 sampai 6 bulan bangun bangun gedung baru apa ya kita masih mau menunggu 3-6 bulan bangun terus pasien atau saudara kita ditelantarkan maksud saya pak berempati andai kata gitu ada warga kalau gendeng mudah-mudah mudah-mudah enggak ada di gedung dia mau pulang yang disini khusus orang sampang khusus kecamatan sampang kalau ada orang sampang dia dirobatal diketampang sakit dia mau minta pulang terus jendengan tolak kasihan pak kasihan kasihan sekali aman bapak begitu BLKD dipakai untuk isolasi aman sama dengan aman kita ini asal jangan dekat asal jangan kontak fisik asal jaga jarak aman tidak akan tertulang lebih aman tidak keliaran maksudnya yang sakit pak makanya kita isolasi mas makanya bapak kenapa BLK itu mau dijadikan biar dia tidak jalan-jalan biar disitu berhenti disitu dan bapak ibu sekalian bisa dibayangkan pak dia disitu sendirian tidak boleh pak di kor tidak boleh pak 1% atau 1 ruangan maksimal 2% 1 ruangan kita nyekat seperti tadi saya sampaikan kalau memang bapak-bapak ingin corona ini 3-6 bulan pemerintah akan membangun tapi tidak bisa pak ini sudah darurat darurat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati